Sebagai peraih balon d'or terbanyak dengan tujuh tropi, tentunya sebagai pesepak bola, Lionel Messi pun tidak luput dari salah dan dosa. Taukah kamu, selama berkair di dunia sepak bola, pemain yang berjuluk La Pulga itu pernah tiga kali mendapatkan kartu merah. Messi pertama kali mendapatkan kartu merah ketika ia debut pertama membela timnas senior Argentina di laga uji coba internasional melawan Femaria pada 15 Agustus 2005. Saat itu ia masuk menggantikan Lisandro Lopez dan baru berjalan 47 detik, Messi diusir wasit setelah dianggap memukul leher Vilmos Panzar. Kartu merah kedua Messi ia dapatkan saat Argentina menghadapi Chile dalam laga perebutan tempat ketiga Copa America 2019. Saat itu Lionel Messi hanya bermain 36 menit dan diusir wasit setelah terlibat keributan dengan Gary Medel. Dan yang ketiga Lionel Messi mendapatkan kartu merah pada laga Piala Super Spanyol 2021 saat Barcelona melawan Atletic Bilbao. Messi diganjar kartu merah menit ke-120 dan Barcelona kalah 2-3.